Salah satu pabrik sepatu di daerah Purwakarta, Jawa Bahan, yakni PT Sepatu Bata TBKB ATE terpaksa harus menyetop produksinya. Hal ini karena pabrik tersebut mengalami penyusutan permintaan sepatu hingga perusahaan merugi selama 4 tahun terakhir. Ketua Pimpinan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FS PMI Cabang Purwakarta, Alin Kosasi mengungkapkan, setidaknya ada 230 buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja PHK akibat dari penyetopan pabrik sepatu batal. Alin mengatakan, pihak perusahaan BATM telah menawarkan uang kompensasi atau kesanggungan sebesar satu kali peraturan Menteri Tenaga Kerja PMTK. Namun, lanjutnya, karena ada faktor sosiologis dan keterkejutan, pihak buruh saat ini tengah melakukan negosiasi kepada perusahaan agar uang pesangonnya ditambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.